Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial Pada video kali ini, kita akan belajar 3 tips menggunakan fitur replace di Microsoft Excel Tips ini akan membantu kita dalam mengedit banyak data dalam waktu yang cepat Baik teman-teman, langsung saja kita mulai tips yang pertama Tips yang pertama yaitu replace separator angka Nah, di sini kita dihadapkan tabel daftar karyawan Fokus kita pada kolom penghasilan Di kolom penghasilan ini, separator atau pemisah digitnya menggunakan tanda koma Dan tanda koma itu diketik manual Nah, aturan di Excel, separator atau pemisah digit angka itu tidak boleh diketik manual Seperti ini, karena jika diketik manual, maka akan terbaca teks Itu bisa terlihat ketika kita menggunakan rumus sum Saya coba ya Kemudian saya enter Nah, di sini hasilnya 0 Kenapa 0? Karena penghasilan ini terbaca teks Dia tidak bisa terjumlahkan Nah, agar supaya dia terbaca number Tanda koma ini perlu kita hapus Nah, untuk menghapusnya secara otomatis dengan jumlah yang banyak Kita menggunakan fitur replace Caranya, kita blok kolom penghasilan seperti ini Kemudian kita tekan ctrl H Akan muncul kotak find and replace seperti ini Kemudian define what ini kita isikan tanda koma Pada replace with Kita tidak isi apa-apa alias kosong Kemudian tekan tombol replace all Nah, di sini sudah tereplace Ada 80 data yang tereplace Ya Define what ini adalah artinya kita mencari tanda koma Nah, tanda koma ini kita ganti dengan tidak terisi apa-apa alias kosong Nah, hasilnya seperti ini Tanda koma sudah hilang Dan rumus sum yang tadi kita buat juga bisa jalan ya Jumlahnya atau bisa ditotal Nah, untuk memberikan separator atau pemisah digit di Excel Nah, caranya kita bisa blok kolom penghasilan Kemudian klik kanan format cell Kita pilih number Kemudian centang use 1000 separator Kemudian klik ok Nah, hasilnya seperti ini Jadi, untuk number di Excel itu tidak boleh Pemisah digitnya diketik manual ya Dia harus melalui format cell Biasanya case seperti ini terjadi ketika kita melakukan export data Dari sebuah aplikasi Export ke Excel Dan ketika di export hasil datanya di Excel Pemisah digitnya itu langsung ada Dan seolah-olah dia diketik manual Ya, karena itu adalah hasil export dari suatu sistem Jadi, untuk menghilangkan tanda komanya Kita menggunakan fitur replace seperti ini Oke, lanjut Tips yang kedua Pada tips yang kedua ini Yaitu replace kata Di mana kita ingin mengganti kata dengan yang kita inginkan Contoh misalkan Di sini ada kata cara Ya, ada beberapa data yang terdapat kata cara Ini ya, kata cara Nah, cara ini saya ingin ubah menjadi kata teknik Nah, caranya bagaimana Sama seperti tadi menggunakan fitur replace Kita blok datanya seperti ini Kemudian tekan ctrl H Pada keyboard Muncul kotak fin and replace Fin word-nya ini kita cari kata cara Kemudian kita replace atau ganti menjadi kata teknik Kemudian tekan tombol replace all Kemudian klik ok Ini ada 4 data yang ter-replace Klik ok Kemudian klik close Nah, kata cara tadi sudah berganti menjadi teknik Ini ya, contohnya Ini adalah replace kata Sehingga kita tidak perlu menggubahnya satu per satu Oke, lanjut Tips yang ketiga Tips yang ketiga Yaitu replace spasi Nah, disini bisa kita lihat ya Datanya itu berhamburan Seharusnya spasinya cuma satu Ini bukan satu ya Lebih dari satu Sehingga berantakan seperti ini Nah, disini kita menggunakan replace sama seperti tadi Tapi kita tidak perlu blok kolomnya Karena kita ingin semua data yang spasinya lebih dari satu Itu kita replace Menjadi spasinya satu Ya, tidak usah di blok Langsung saja kita menekan tombol ctrl H pada keyboard Atau kalau kita menggunakan menu Kita pilih menu home Kemudian pilih find and select Kemudian pilih replace Ya, ini sama saja dengan ctrl H Seperti ini Nah, selanjutnya Pada find word Ini kita isi spasi sebanyak dua kali Ya Kotak find word Kita isi spasi sebanyak dua kali Spasi dua kali Tekan spasi Seperti ini Pada keyboard Kemudian replace with Kita isi spasinya satu Spasinya satu Seperti ini Jadi find word Spasinya dua Replace with Spasinya satu Kemudian langsung Menekan tombol Replace all Nah, hasilnya seperti ini Ada 42 data yang ter-replace Nah, kita lihat Disini masih ada Lebih dari satu spasi Nah, lebih dari satu spasi Jaraknya agak jauh Nah, klik ok Kemudian langsung tekan lagi Replace all Nah, ini ada 18 data lagi Yang ter-replace Nah, ini masih ada Sepertinya ya Yang spasinya ada Lebih dari satu Yang ini Klik ok Tekan lagi Replace all Nah, ini ada 5 Kita klik lagi Replace all Begitu terus ya Sampai Nah, sampai muncul Pesan seperti ini Kalau muncul pesan Seperti ini Artinya Data Yang spasinya dua Itu sudah tidak ada Semua sudah spasi satu Sudah rapi Jadi, tekan Replace all Terus Sampai muncul Kotak Pesan seperti ini Nah, jika sudah muncul Klik ok Kemudian klik close Data kita sudah rapi Sudah tidak berantakan Seperti tadi Semua data sudah Berubah menjadi Spasi satu Bukan lagi Spasi dua Atau seterusnya Ini akan membantu kita Apalagi jumlah datanya Ada banyak Jadi, tidak perlu Kita ubah satu per satu Baik teman-teman Demikian untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak Yang sudah menonton Jangan lupa Untuk subscribe Like dan juga share Jika teman-teman Menyukai video ini Apabila ada pertanyaan Silahkan dituangkan Dalam kolom komentar Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax